bab yang terkait dengan nyonsewu darah haid ini sebenarnya ibu-ibu yang lebih paham dan idealnya guru ngaji yang mengajarkan tentang bab haid itu ibu-ibu kalau bapak-bapak saja ini saru tapi yura popolahi sekedar membaca menyampaikan kepada kita semua jadi dibaca di review lagi di bab yang terkait dengan darah atau menstruasi dan memang tidak semua kita meskipun ibu-ibu paham tentang bab menstruasi diantaranya adalah ini yang kadang orang tidak tahu ini apa yang disampaikan oleh Ummu Atiyah apa kata Ummu Atiyah? Qolatz beliau berkata Apa kata Ummu Atiyah? Qolatz beliau berkata dianggap darah warna keruh atau ngeflek warna kekuningan setelah suci sedikitpun jadi sesudah suci kalau kemudian ngeflek lagi atau keruh lagi maka itu tidak dianggap artinya itu dianggap suci saya termasuk orang yang sering di whatsapp oleh ibu-ibu ditanya bab seperti ini karena ternyata banyak ibu-ibu yang galau kenapa galau? kemarin sudah bersih kok tiba-tiba ngeflek lagi ini saya lanjut sholat atau tidak padahal kemarin sore sudah mandi sudah bersih subuh bersih luhur kok ngeflek lagi apakah di situasi tersebut kita kemudian putuskan sebagai darah haid atau itu sudah dianggap suci maka berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ummu Atiyah semoga Allah meriduhinya ini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud ini tidak dianggap sebagai darah haid jadi ngeflek sesudah suci setelah dicek pakai apa namanya tisu atau pakai kapas dan sudah ada cairan pening maka sesudah dicek dengan tisu atau dengan kapas sesudah ada cairan pening maka sesudahnya jika ada keruh lagi maka keruh tersebut tidak dianggap sebagai darah darah haid sehingga tetaplah untuk menjalankan ibadah sholat maka cukup dibersihkan saja setelah dibersihkan kemudian lanjutkan menunaikan ibadah sholat kenapa? karena tidak dianggap oleh para sahabat rasulullah sahabat yang saya maksud adalah sahabat para sahabat perempuan rasulullah sallallahu alaihi wassalam nama anak kunna disini adalah di zaman nabi sallallahu alaihi wassalam maka hadis ini menjadi hadis takriri persetujuan rasulullah karena para sahabiah dulu itu tidak menganggapnya maka ini termasuk persetujuan dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama' hadis fayakunu hujjah maka apa yang terjadi di zaman nabi sallallahu alaihi wassalam dan nabi sallallahu alaihi wassalam mengetahui walam yungkiru dhalika rasulullah dan rasul tidak mengingkari maka itu sebagai dalil karena dalil itu bukan hanya perbuatan nabi dan perkataan nabi tapi ada dalil itu adalah persetujuan nabi sallallahu alaihi wassalam maka kalau kita belajar hadis itu masih ingat ada hadis qawli ada hadis fi'li ada hadis takriri qawli itu perkataan beliau fi'li itu perbuatan beliau takriri itu persetujuan beliau sallallahu alaihi wassalam maka dalam kasus ummu atiyah ini ini termasuk bagian dari takriri persetujuan rasulullah sallallahu alaihi wassalam dan ini adalah dalil maka disini adalah dalil ala annahu bahwasannya disini sebagai-sebagai hukum selama tidak ada darah yang keluar jadi yang keluar hanya apa ngeflek keruh bukan keluar darah yang banyak sebagaimana yukrof aswat yukrof hitam yang dikenali kalau kemudian keluarnya darah hitam yang dikenali sebagai darah haid maka itu hukumnya jelas haid lagi tetapi kalau sekedar ngeflek ngeflek setelah suci maka itu tidak dianggap sebagai apa namanya darah haid baik bapak ibu yang berbahagia yang di rumah tilong Allah subhanahu wa ta'ala karena ngeflek itu adalah sesuatu yang sebelumnya itu masih tersisa di dalam dinding-dinding rahim yang kemudian apa yang di dinding-dinding rahim sesudah suci itu kemudian berguguran sehingga nampak ngeflek maka tidak dihukumi keluar darah haid tetapi hanya darah yang ada di dinding rahim itu belum sepenuhnya keluar tapi sebenarnya sudah berhenti ditandai dengan keluarnya cairan bening apa putih yang benar ditandai dengan keluarnya cairan bening baik jadi memang kadang kita ini harus mentoleransi istilah yang salah contohnya tadi cairan putih padahal aslinya bening wedang putih aslinya bening tapi karena sudah jadi uruf kebiasaan orang paham maka ucapkan seperti itu insyaallah orang paham baik bapak ibu-ibu yang berbagi yang di rahmat Allah atau sesudah kering jadi darah yang di dinding rahim yang kering tersebut kemudian dia keluar lagi jadi dia keluar lagi bukan keluar darah baru maka kalau kemudian ada keruh atau kekuningan maka disini bapak ibu yang berbagi yang di rumah Tilon Allah tidak dianggap sebagai darah haid kecuali kalau keluarnya darah segar sebagaimana ketika haid dan dikenali warnanya baunya maka disini para ulama khilaf jadi para ulama berbeda dan disini ada perbedaan di kalangan para ulama ini sudah makruf di dalam pembahasan kitab fikih termasuk perkara furu'iyah pendapat yang pertama berpegang kepada keumuman dalil ini kalau sudah suci sudah keluar cairan pening maka keluar yang berikutnya tidak dianggap darah haid baik keluarnya ngeflek atau keluarnya seperti darah haid kalau sudah keluar cairan pening pendapat yang kedua itu dibedakan kalau keluarnya ngeflek ngeflek saja setelah keluar cairan pening maka setelah suci maka itu tidak dianggap sebagai darah haid tetapi kalau kemudian keluar lagi darah yang dikenali jumlahnya seperti pada saat haid maka hukumnya dikembalikan kepada darah kebiasaan dan itu adalah darah haid wala'alam bishwab selamat menikmati selamat menikmati